Dampak Menteri di luar bidangnya terhadap dunia pendidikan Dunia pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu bangsa Namun, ketika pemimpin di tingkat pemerintahan tidak memahami secara mendalam filosofi dan dinamika dunia pendidikan Dampak negatif dapat terasa hingga ke tingkat guru dan siswa Tulisan ini akan membahas konsekuensi dari kebijakan menteri yang bukan dari bidang pendidikan Serta menggambarkan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran Akibat menteri di luar bidang pendidikan, menteri yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap filosofi dunia pendidikan Dapat menghasilkan kebijakan yang kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan Hal ini terlihat jelas dalam beban yang diterima oleh para guru Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, harus menghadapi siswa dan tugas-tugas mengajar Namun, mereka sekarang juga dibebani dengan berbagai aplikasi dan platform yang tidak selalu memberikan dampak positif secara langsung kepada peserta didik Dalam sistem pendidikan yang ideal, peningkatan kompetensi guru seharusnya bersumber dari pengalaman langsung dalam mengajar Namun, jika menteri tidak memahami hal ini, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih fokus pada sertifikat dan platform digital Padahal, praktek langsung dalam mengajar memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dampak pada dunia pendidikan, ketidakpahaman menteri terhadap dinamika pendidikan merugikan sistem pendidikan secara keseluruhan Tugas guru menjadi sangat menumpuk karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknologi tambahan Sehingga waktu yang seharusnya dihabiskan untuk mengajar menjadi terbatas Hal ini menciptakan lingkungan yang ironis Di mana sistem pendidikan yang seharusnya meningkatkan pengetahuan siswa justru menjadi hambatan bagi pengembangan optimal peserta didik Akibat menteri yang tidak memahami dunia pendidikan membawa konsekuensi berat pada tingkat stres guru Dengan tumpukan tugas administratif dan harapan yang tidak realistis, guru merasa terbebani dan kesulitan memberikan pengajaran terbaik Tingkat stres yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan kinerja guru Yang pada akhirnya dapat merugikan kualitas pendidikan secara keseluruhan Untuk memperbaiki kondisi ini, penting bagi pemerintah untuk memilih menteri yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dunia pendidikan Seorang menteri yang berpengalaman dan berwatar belakang pendidikan dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa Pengakuan terhadap pentingnya pengalaman langsung dalam mengajar juga harus menjadi prioritas dalam pembentukan kebijakan pendidikan Dalam menyikapi dampak menteri di luar bidangnya terhadap dunia pendidikan, langkah-langkah perbaikan harus segera diambil Pemilihan menteri yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang pendidikan dapat menjadi langkah awal menuju pemulihan sistem pendidikan Hanya dengan begitu, kita dapat mengharapkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan optimal bagi generasi penerus bangsa